Pemirsa 6 terdakwa kasus korupsi balai pendidikan dan pelatihan transportasi darat atau BP2TD mempawah diputus persalahan dan dipenjara dan mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp32 miliar. Dalam sidang putusan yang digelar melalui daring, ke-6 terdakwa mendengarkan vonis putusan yang disampaikan Majelis Hakim Tri Retna Ningsih, Mohnur Azizi, dan Atun Budi Astuti. Berdasarkan fakta sidang yang berlangsung sekitar 5 bulan tersebut, ke-6 terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, serta beberapa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Johnny Isnaini, Vincentius Mentrova menghormati keputusan Majelis Hakim meski menilai hukum penjara yang diterima Johnny Isnaini cukup tinggi dan uang pengganti yang besar, sehingga akan berkoordinasi dengan kliennya apakah menerima atau banding. Sementara itu Kuasa Hukum Ghazali dan Nur Laila, Yaus Parman, mengatakan keputusan Majelis Hakim telah memenuhi unsur keadilan karena kedua klien yang dijatuhi hukuman ringan-ringannya sesuai pledoh yang diajukan. Majelis dan kita menghargai itu, namun memang kita sangat menyayangkan ya, karena kalau kita lihat di dalam amat keputusan itu, selain dari hukumannya atau kondisi penjaraan ya, cukup besar menurut kami ya. Kedua, mengenai uang pengganti. Kita pasti akan mengambil sikap, tapi kita sedang konsultasi dengan kawan kita. Kena ini sifat perkaranya, split sink, artinya bahwa ini perbuatan terbukti. Dan kami juga sangat menghargai dengan keputusan Majelis Hakim bahwa dengan keputusannya yang sangat minimal, satu tahun penjara denda 50 juta. Artinya di sini keadilan yang lebih jarak. Dalam pembacaan vonis tersebut, Majelis Hakim pun menetapkan seluruh terdakwa untuk tetap dalam tahanan, serta mempersilahkan terdakwa maupun tim CPU untuk menerima atau banding. selamat menikmati. Selamat menikmati.